Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pukul Kristanto Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana diawali dengan doa bansadanya, sil istimewa Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah ya aku sekarang itu semenang banget Karena aku itu habis bikin pie macd yang banana cokoe itu loh ya Aku itu kan sempet-sempet kemarin kan beli agak sering ya Itu ternyata enak banget re, tapi kan agak lumayan emal ya Akhirnya aku bikin sendiri, langsung aja mari kita persiapkan bahan-bahannya dulu ya Sorry re, rata untuk melibet Disini ada pisang, disini aku cuma pake 3 bahan aja Ada pisang, ada selai coklat, pisangnya pake bebas merka, eh merka apa? Jenis apa? Cavendish, Ambon, bebas Kemudian disini ada puff pastry, ini belinya di toko bahan kue harganya Rp30.000 Aku dapet buahnya Langsung aja mari kita membuat Membuatnya itu juga kuampang banget kok re, 3 bahan aja Rasanya juga lumayan mirip dengan, gak mirip banget ya Tapi lumayan mirip sama yang punyanya di macd itu Pisangnya mau aku hancurkan Disini aku pake mito cipafu coper cia 100 Yang super komodit banget Kalau gak punya ya boleh kalian benyek-benyek pake garbu, pake sendok, pake pulekan juga boleh ya Pokoknya seribu satu cara lah re, menghaluskan pisang, oke? Jadi pisangnya gak usah dicampur apa-apa, pisang tok, pisang nyel dihaluskan Sampai hasilnya seperti itu Selanjutnya aku mau ambil puff pastrynya Ini harganya itu Rp30.000 Kalau seumpama dijadikan macd pie kayak gini Itu bisa jadi 20-25 biji lah re Jadi banyak banget kok Jadi gak rugi dan termasuk terhitung murah gitu loh Kemudian tinggal kita isi pake pisang yang sudah lembut dan juga selai coklat Selai coklatnya bebas pake merek apa aja Atau kalau kalian lagi males Kalian boleh melelehkan coklat Coklat batang dilelehkan juga boleh Tapi lebih enak pake selai coklat ya re Kemudian pinggir-pinggirnya boleh dikasih air atau kuning telur Lalu dipepetkan Dipenyet-penyet sama garbu Sampai seperti itu Siap tinggal digoreng Ini disini hasilnya sebenarnya aku bikin lumayan Jadi disini aku mau goreng dua dulu aja Minyaknya gak penuh ya re Karena ini tuh bakal mengembang banget Jadi nanti biar matengnya tuh merata Kalian bolak-balik sampai kecoklatan Sebenernya ada sih resep cara membuat kulitnya Tapi itu apa namanya Aku lagi share yang resep simpelnya tiga bahan aja Kapan-kapan aja aku share yang pake resep kulitnya ya Sudah mateng kita angkat Tinggal kita sajikan Ini dia hasilnya Mari kita belah Ini liha re Au Au Wau Wau Liat re re Coklatnya meleleh Sebenernya ini coklatnya bisa lebih banyak re Biar lebih lumer Au Ini mantep banget Kalian harus coba Oke 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 Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like share comment Sampai jumpa di video selanjutnya Re Aku mau ngucapin terima kasih banyak Sedalam dalam hatiku Aku mau ngucapin terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah dukung aku support aku Hampir menuju 1,6 juta subscriber Gak nyangka banget Semoga kalian juga bisa mendapat manfaat dari channelku ini Amin Terima kasih buat supportnya Doanya Dukungannya Terima kasih Bakal semangat lagi buat bikin resep-resep selanjutnya Kalau mau request silahkan ditulis di kolom komentar Nanti aku buatkan Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Love you so much Sampai jumpa